Hai guys, welcome back to the channel, still in chapter 8, chemical equilibrium, and today we're going to focus on 8.2, equilibrium constant. So, at the end of this lesson, you should be able to define homogenous and heterogeneous equilibria, deduce and write expression for KC and KP, and also do some calculations. So, let's begin with types of equilibrium reaction. There are two equilibrium reaction, ataupun resistance. Yang pertama adalah homogenous equilibria, yang kedua adalah heterogeneous equilibria. Homogenous means, semua reactants dan products dia in the same phase, ada satu phase saja. Kalau gas, semua gas. Kalau solid, semua solid. Macam contoh equation ini. Satu lagi, heterogeneous equilibria pula, reactants and products are in more than one phase, ada lebih daripada satu phase. Contoh macam equation ini, ada yang solid, ada yang gas, kadang-kadang ada yang aqueous, ada liquid, begitulah, campur-campur. Now, mari kita belajar untuk express the equilibrium constant. Kita ada dua cara untuk expresskan equilibrium constant. Satu, in terms of concentration, ataupun KC nama dia. Satu lagi, partial pressure, ataupun KP nama dia. Kalau KC ni, dia khas untuk gas dan aqueous sahaja. Kalau partial pressure pula, gas sahaja yang ada. Contohnya macam equation ini kan, yang tadi. So, KC dia sama dengan product over reactant. So, concentration of product dia, SO3, over dengan reactant dia. KP dia pula, kita tengok. Semua gas kan, jadi semua terlibat. Jadi, pressure of SO3, kuasa 2, divide by pressure of SO2, square, times pressure of O2. By the way, partial pressure tu adalah individual pressure of each gas in a system. Okay? Okay, mari kita tengok contoh nih. NH4Cl solid, produce NH3 gas, plus HCl gas. So, KC, concentration of NH3, times concentration of HCl. And just to let you know, solid and liquid not included in the expression. So, KP pula, pressure of NH3, times pressure of HCl. So, again, pure solid and pure liquid not included. And by the way, equilibrium constant expression juga dikenali sebagai equilibrium low expression. Now, let's write this question. Write the equilibrium constant expression KC and KP for this equation. So, KC sama dengan concentration of Fe3+, aqueous kan, terlibat. Ag solid, so tidak terlibat. Divide by concentration of Ag+, times concentration of Fe2+. Okay, ini untuk dia punya KC. And then, let me just remind you again, untuk KC, gas dan aqueous terlibat. Now, next, untuk KP pula, dia punya expression adalah, tiada, no expression. Why? Because, tidak ada gas di sini. KP hanya untuk gas saja, pressure. So, now, there are a few things we have to take note. First of all, KC and KP are dimensionless, which means tiada unit. Value of KC and KP only vary with temperature. Dia cuma berubah ikut temperature. Jadi, bila kita mau state KC atau KP, kita mesti specify the specific temperature. And, by the way, phase of each erector and product mesti dilibatkan dalam equation. Mesti tulis, wajib. Now, let's try this question. Express KC and KP for the following equation. Jadi, first of all, kena pastikan equation ni balance dulu, okay? Kalau tidak balance, nanti salah koefisiennya. Jadi, kasih balance. So, ada 3, 4, so ada 5. Okay, now balance. Next, barulah kita buat expression KC. KC sama dengan product dulu. Okay, concentration of CO2, power of 3, H2, power of 4. And then, divide by concentration of HC, 3, H8. And then, concentration of O2 to the power of 5. And then, KP pula, pressure. And, I believe semua gas jadi semua terlibat. Next, the following equilibrium process has been studied at 230 degrees Celsius. So, dia bagitahu. In an experiment, the concentration of reacting species at equilibrium were found to be as follows. Dia sudah bagi. So, determine the equilibrium constant KC. Sekarang, kita gunakan pengiraan. So, first of all, kita sudah check equation ni sudah balance. Jadi, kita express KC. Concentration of NO2 squared. Okay, divide by concentration of NO squared times concentration of O2. Jadi, kita ganti masuk value yang dia sudah bagi at equilibrium. Sub-KC at equilibrium kan. Jadi, ganti masuk. And, let the calculator do the job. And, we should get 643963.3. Or, kita boleh simply tulis 6.44 exponent 5. And, by the way, no unit. No need to write the unit. Okay, next. Try this for. Equilibrium is established at 25 degrees Celsius in the reaction. N2O4 gas produced 2 NO2 gas. Okay, C sudah dibagi. Dia bagi concentration of NO2. Dia bagi volume of the flask. And, dia suruh determine mass of N2O4 present. Jadi, kita buat expression KC dulu. Okay, seperti yang ditunjukkan ini. And, kita ganti masuk value. KC sudah dibagi dalam soalan. Concentration of NO2 dia ada bagi. 0.236 molar. Kuasa 2, jangan lupa. And, divide by concentration of N2O4. Okay, yang ini tidak dibagi dalam soalan. So, kita kena cari. So, data calculator do the job. And, we get 0.1208 molar. This is the concentration. Soalan mau mass. Jadi, kita kena tukar daripada concentration mencari mass. Tapi, dia ada bagi volume kan? So, kita tidak boleh direct. So, kita kena melalui mol dulu. Jadi, concentration tukar kepada mol. Ingat formula. Mol sama dengan molarity times volume. Jadi, molarity dia adalah 0.1208. Times dengan volume dia 2.26 liter kan? So, kita sudah dibagi dalam liter. Dia tinggal let the calculator do the job. So, we get 0.273 mol. So, daripada mol ini, kita boleh cari mass. Dengan cara mol times molar mass. Jadi, molar mass of the gas adalah 2 times 13 plus 4 times 16 ya. N2O4. Jadi, you get mass of N2O4 is 24.6 grams. So, first step tadi, express KC dulu. Dapatkan concentration. Dari concentration, cari mol. Daripada mol, kita boleh cari mass. Next, try this 5. The Kp is given 158 at 1000 Kelvin. So, what is the equilibrium pressure of O2 if... Okay, dia bagi sudah. So, sekarang tinggal express dulu Kp. The Kp sama dengan pressure of NO squared times pressure of O2 divided by pressure of NO2 squared. And then, kita ganti masuk value yang dia sudah bagi at equilibrium. Jadi, Kp 158. And then, pressure of NO2 sudah dibagi. So, ganti masuk. So, kita akan dapati selepas diganti-ganti. Let the calculator do the job. And you should get pressure of O2 is 346.8 atm. Kau pressure masih dalam atm. Okay, try this 6. For the ammonia formation reaction, Kc is given. Okay, and then, determine the value of Kc for the following balance equation. Kalau dia bagi seperti ini. Okay, dia bagi equation, dia suruh kamu express dulu. Okay, so kita first kali, kita express dulu Kc yang asal. So, Kc is equal to NH3 squared divided by N2 squared times H2 to the power of 3. So, Kc untuk yang A dulu. Kita label dia Kc prime lah ya. Sebab kita tidak tahu apa lagi kan. Jadi, NH3 squared. Bukan square ya. 2 over 3 power dia. Alright. Ikut dia punya coefficient tu. Divide by concentration of N2 to the power of 1 over 3 and then H2. Okay, so kalau kita tengok betul-betul, equation ni, dia punya expression ni lebih kurang sama macam Kc yang asal di atas tu kan. Tapi, beza dia seolah-olah macam dia kena bahagi 3 ataupun dalam arti kata lain dia darab 1 per 3. Setiap power tu darab 1 per 3. Jadi, kita pun, kita factorize keluar. Apa yang sama? Power yang sama adalah 1 per 3. Kita factorize 1 per 3 keluar. Then, kita dapat expression dalam bracket tu sekarang sebiji macam yang di atas. So, kita ganti masuk value of Kc iaitu 2.4 exponent negative 3 dalam bracket tu. And, let the calculator do the job for Kc prime. And, we should get Kc prime equals to 0.134. So, again, case A ni seolah-olah the whole equation is divided by 3 kan. Ataupun, kita cakap darab dengan 1 per 3. That's why power dia darab dengan 1 per 3. Now, for question B pula, Kc prime, kita express dulu, equals to N2 to the power of half times concentration of H2 to the power of 3 over 2 divided by concentration of NH3. Okay. Kalau kita perhatikan betul-betul, seolah-olah soalan ni kan, dia kasi terbalik tu equation kan? Terbalik. Dia yang reverse. And, bukan sekat reverse, dia juga kasi bahagi 2 kan? Ataupun darab 1 per 2. Ini kita bandingkan dengan equation yang asal dekat atas tu tau. Jadi, apa kita kena buat? Expression tu, kita ambil balik expression yang asal. NH3 to the power of 2 divided by concentration of N2 times concentration of H2 to the power of 3. Okay, kita kasi bracket dia. Kalau reverse, kita buat negative. And then, kalau dia darab 1 per 2, jadi kita negative 1 per 2 di sana power dia. And then, the rest is, kita tinggal selesaikan menggunakan calculator. And the answer is 20.41 Kc prime. Next, try this 7. Consider the following equilibrium at 295 Kelvin. The partial pressure of each gas is 0.265 ATM. Calculate the Kp for this reaction. By the way, ada solid di sana kan? Tidak terlibat. Jadi, express Kp dulu. So, itu expression Kp. And then, kita gantikan value of partial pressure of each gas. Kan, dia bilang. Jadi, masukkanlah 0.265. And, tekan-tekan calculator dapatlah 0.070225. Panjang sangat. Jadi, 0.07. Alright guys. Actually, problems yang melibatkan chemical equilibrium boleh saja berlaku at equilibrium or before equilibrium. Kalau at equilibrium, first kali step kita adalah express Kc Kp tadi. Macam yang tadi sebelum-sebelum ni. 7 contoh tu. Lepas tu, masukkan value concentration ataupun pressure yang terlibat. And, kita selesaikan. Dan, kalau equation yang dibagi tu reverse. Jadi, Kc prime tu kena cari dengan cara kita kasih negative. Dia punya power. Dan, kalau dia ada macam bahagi-bahagi, kita factorize lah keluar. 1 per 2 kah? 1 per 3 kah? Ikut soalan. Itu kalau sudah equilibrium. If belum equilibrium lagi, biasanya dia akan bagi initial condition. Kita kena selesaikan menggunakan satu kaedah dipanggil sebagai ice table. Initial, change, and equilibrium table. Nah, sudah apa itu? Jom kita tengok. Okay, example 1. A mixture of H2 and I2 was prepared by placing 0.200 molar of H2 and 0.200 molar of I2 in a flask at certain temperature. After a period of time, equilibrium was achieved. Okay, jadi sebelum tu tidak equilibrium kan? Jadi, maksudnya yang awal-awal tu adalah initial. Jadi, sekarang dia ada bagi mol dan juga volume. So, kita kena cari molarity lah kan ataupun concentration menggunakan formula mol over volume. And sambungan dia, at equilibrium, the concentration of I2 drop to 0.020 molar. Jadi, determine the case C of this reaction at this temperature. Jadi, first kali buat equation dulu. H2 gas plus I2 gas kreversible to HI. And then, kita pun lukis lagi tanya ice table ya. I, initial, C, change, E, equilibrium. Menggunakan concentration. Sebab kan kita dibagi mol, jadi kita kena kira dulu concentration dia. Jadi, mol over volume. So, 0.2 divided by 2 liter ya. Okay, masih dalam liter jadi sudah dibagi liter. So, selesaikan dapatlah 0.1. And then, by the way, dekat table tu kena label lah M, M, M. Molar, molar, molar. Okay, next. I2 pun 0.1 juga. And HI sama dengan kosong. Sebab, product does not exist at initial condition tadi. Awal-awal, tiada. Okay, dari segi change pula. Okay, untuk H2 dengan I2, dia negative X. Sebab, dia punya value ni depends on dia punya coefficient sebenarnya. Kita letak negative X ataupun negative 1X sebenarnya. Sebab, coefficient derang satu masing-masing. Untuk yang product dia, HI, dia plus 2X. Sebab, dia plus sebab dia product dihasilkan. Plus 2 sebab ada 2 di sana. X tu sekadar simbol lah. Jadi, equilibrium dia, okay, untuk yang H2, 0.1 minus X. Kalau I2, 0.1 minus X juga. Kalau yang HI, dia akan jadi 0 plus 2X. Ataupun 2X lah kan. Okay, so, orang ada bagi at equilibrium, concentration of I2 menjadi 0.02 molar. Jadi, kita tinggal ganti masuk dalam table. And then, so, next kita cari value of X. So, value of X sama dengan 0.08. And then, daripada tadi tu, value yang kita dapat, kita boleh ganti masuk dalam setiap expression untuk cari concentration untuk setiap species. Jadi, kita dapati setiap satu-satu macam ni. And then, value yang kita dapat ni, semua kita gantikan ke dalam expression of KC. And we let the calculator do the job. And you should get the final answer. 0.64. No unit. Now, example 2. Tadi melibatkan KC. Now, soalan ni melibatkan KP tau. So, dia bagi initial. Okay. 1 atm of NO, 1 atm of O2. Okay. So, kita kena selesaikan menggunakan ice table lah. And then, dia ada bagi juga equilibrium. Pressure of O2 berapa. And dia suruh calculate KP. So, macam biasa. Buat equation. And then, buat ice table. Tapi, kali ini kita buat ice table untuk pressure. Bukan concentration. Next, kita masukkan value untuk pressure yang dia bagi at initial which is untuk NO dan juga untuk O2. Sementara untuk NO2, 0. Sebab initial dia tiada. Tidak wujud lagi. And then, untuk change. Okay. Negative 2x sebab negative reactant kan. Negative x untuk O2 and plus 2x untuk NO2. And then, dia punya equilibrium 1 minus 2x 1 minus x and then 2x. Alright. Respectively lah. And, sini soalan ada bagi pressure of O2, 0.506. So, kita masukkan. And then, kita boleh cari value of x. Okay. Dapat value of x kita pun gantikan ke dalam setiap expression untuk equilibrium tu untuk kita dapatkan pressure untuk setiap gas yang terlibat. Okay. So, dah dapat value untuk setiap pressure of gases yang terlibat. maka kita tinggal ekspreskan Kp and then, kita gantikan masuk setiap pressure value tadi. And then, kita dapat final answer. Which is 1, 3, 3, 9, 7. Ataupun kita boleh singkatkan menjadi 1.34 exponent 4. And again, dia ada unit. So, ingat first step kita buat equation dulu. And then, buat ice table masukkan value yang dibagi and then, ekspreskan Kp cari x. Now, next example. At 1 to 0 degree Celsius Kc sama dengan 1.1 exponent 3. Ada equation dia bagi sudah. If the initial concentration Oh, dia sudah terang-terang ada initial di sana. Determine the concentration at equilibrium pula. Alright. So, macam biasa. First kali buat equation dulu. And then, masukkan ice table. Okay. Kita ganti value yang dia sudah bagi. 0.063 molar and 0.012 molar respectively. And kalau perasan, kali ini initial ada product sudah siap. Jadi, sudah wujud dalam container itu. And then, masukkan negative x as the change and plus 2x for the product. And then, equilibrium punya expression sudah ada. So, kali ini soalan minta concentration kan. Dia tidak bagi concentration. Tapi, dia bagi nilai Kc. So, kita ekspreskan Kc dulu. Kita tidak boleh directly cari x. So, ekspreskan Kc. And then, gantikan masuk setiap value yang ada dan juga ekspresi yang ada ke dalam equation ini. And then, kita dapati bahawa ada persamaan dekat atas itu kuadratik. So, apa yang kita kena buat? Kita kena expandkan dia. So, bila kita expand, ini matematik sudah. Kita kasih pindah-pindah. This is what you get. Alright. Kembangkan dia seperti biasa. Matematik sudah ini. And then, kita samakan dengan kosong. Okay. So, dapatlah satu persamaan kuadratik yang panjang. And to settle this, kita gunakan formula ini. X equals to negative b plus minus square root b square minus 4ac divide by 2a. And make sure clear lah mana satu a, mana satu b, and mana satu c. Alright. We should get two values as the answer. X equals to negative 0.015 or negative 0078. Jadi, kita pun ganti. Kita check mana satu X yang diterima, mana satu X yang rejected. Masih salah satu diterima, satu lagi diterima. Jadi, kita gantikan value itu ke dalam expression of concentration. Kita masukkan. And then, this is what you get. kalau perasan, both values on the right-hand side accepted, tapi ada something wrong dekat yang sebelah kiri ni kan. Because concentration cannot be negative. So, that's why 0.015 ini negative, it's not accepted. So, at equilibrium, kita accept value yang sebelah kanan ni. So, kita ganti masuk and this is the value that we accept. Alright. now test yourself with this question and pause the video and get the final answer. Now, here's some little tips to solve question using ice table. First sekali, muster ada equation. Yang kedua baru buat ice table. Kalau concentration, kc. Kalau pressure, kp. And then, cari x. Cari x ni sama ada sudah bagi dalam soalan pakai equilibrium data yang dia bagi atau kita pakai kc-kp expression. And hati-hati kalau ada quadratic equation. That's all for chapter 8. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.